Anggap ini gelas wine Yang saya will winem disini Ngobrol-ngobrol bareng keluarga sama temen-temen yang kita undang ya Menikmati fresh air yang dari luar ya Jadi It's awesome Kali ini aku mau ajak kalian semua buat lihat salah satu rumah yang paling estetik yang pernah ada Kenapa? Karena rumah yang satu ini ada punya barbecue area-nya Jadi kalian yang suka mengadain party di rumah This is it for you So let's take a look inside Oke let's go inside the house Pertama-tama aku mau ngomong dulu ya Ini pintunya terbuat dari kayu yang estetik banget Dan cukup oh-oh Plus ada smart door-nya Oke Jadi kalau kalian beli rumah ini kalian langsung dapat smart door Oke begitu masuk ke ruang keluarga utama ya Ini ruang keluarga utama ini juga konsepnya open space ya Jadi menyatu ya Ini bisa kita duduk-duduk Waduh enak banget deh Nonton TV bareng keluarga disini Plus mungkin ada keluar bagian dari keluarga kita juga yang duduk-duduk disini sambil makan ya Jadi dari meja makan ini juga bisa sambil nonton TV Oke Jadi karena konsepnya open space It feels that the room is bigger Oke Aku mau ajak kalian juga lihat Ini ya Ini seperti Cuman tembok ya Tapi ternyata ini kamufraser Jadi di bawah tangga Di belakang tembok ini adalah tangga Di bawah tangga ini ada yang namanya powder room Nah powder room ini bisa dipakai untuk tamu yang datang ke rumah kita Oke Nah di lantai satu rumah ini juga ada satu kamar tidur yang bisa dipakai untuk tamu Ataupun orang tua ya Supaya orang tua itu tidak perlu naik-naik ke atas Angga mungkin capek ya Nah satu kamar tidur ini juga dilengkapi dengan Satu kamar mandi yang oke Oke banget ya Ini sudah merknya Toto Ada shower Ada toilet Dan ada juga water heater Installationnya Untuk lantainya juga sudah terbuat dari Rantai ayu parket ya Di sini ada satu queen Queen bath Lalu di sini ada wand drop Nah ini pintunya geser jadi Tidak sempit ya Dan juga Apa Daun pintunya ini ada kacanya Jadi Haruan ini juga terasa lebih besar Oke banget nih Kita bisa taruh Baju-baju kita di sini Oke banget Dan di sini Ada meja rias ya Biasanya cahaya-cahaya ini paling suka Dan juga Di sini ada Apa Window Full window Untuk pencahayaan tambahan dari luar Oke Sekarang aku mau ajak kalian juga Ke area Salah satu area yang oke banget di rumah ini Yaitu Area Dry kitchen Sebelum ke dry kitchen Nah ini Ini yang membedakan antara Ruang keluarga utama Dengan area dry kitchen di belakang ya Nah di sini Sebelum kita masuk ke dry kitchen Ada yang namanya Area laundry Jadi kalian bisa taruh Apa Mesin cuci kalian di sini Ya Jadi ada space-nya Sudah disediakan Terus ini juga bisa ada meja Untuk kalian bisa taruh Apa Amenities kalian Lalu di bagian sebelah sini Ada Area untuk Taruh Refrigerator Atau fridge Atau almari Dan di sini Dapur bersihnya Dry kitchennya Wah Ini luar biasa Ini penata air juga oke banget Ya Jika ini bisa Taruh bareng-bareng kalian di sini Ada washtafelnya Ya Juga ada X-house-nya Dan ini Area juga Cukup spacey Kalian juga bisa duduk-duduk di sini Enak juga Duduk di sini Kenapa Karena Ditambah belakang ini Sebenarnya ini semi-outdoor Ini borong nih Jadi Terasa Ada Angin yang sepoi-sepoi Maso Jadi Nggak terasa sama sekali Sumpoknya Ya jadi Oh apa Untuk Ventilasinya oke banget Oke Ya So this is the Dry kitchen area Dan Yang paling spesial Dari rumah ini apa This part here Ya Let's look at this part here This part here Is amazing Ya di sini ada garden Dan di sini apa Di sini ada Barbecue area Jadi yang seperti aku bilang Di awal video Ya Ini salah satu rumah yang Paling spesial ya Buat kalian yang suka Ngadain acara Acara bareng Barang teman-teman Atau keluarga pun ya Kalian bisa Host your party here Barbecue party Ya Sambil minum-minum juga ya Ini Anggap gelas Anggap ini gelas wine Yang saya minum-minum di sini Ngobrol-ngobrol bareng Bareng keluarga Sama teman-teman yang kita undang ya Jadi Kalau kalian suka Nge-host acara di rumah Ya This house is for you Oke Dan ini juga ukurannya Nggak seperti ini Ini besar banget Ya Besar banget Dan sangat spesial Ya Ini juga ada Sebenarnya ada Ada akses untuk Ke taman yang di depan rumah Ya Jadi bisa juga Untuk Mungkin area bermain Anak-anak Atau mungkin bisa duduk-duduk Di sana Ya So it's amazing So ini bagian favorit Dari rumah ini Menurut aku Amazing banget Sekarang aku mau ajak kalian Ke lantai dua Let's go Oke sekarang kita Lihat lantai duanya ya Let's go Tangkanya sendiri Sudah cukup lebar ya Untuk spacingnya Sudah oke Dan yang pasti Ada pencahayaan tambahan Sudah sampai di lantai duanya Sudah sampai di lantai dua Ini ada area yang sebenarnya Cukup oke Cukup spacious Nah Di rumah contoh ini Dibuatin untuk area Workstation Atau study station ya Jadi Kita bisa Pakai ruangan ini Untuk Bekerja Ataupun kalau kita punya anak Bisa juga Untuk belajar di sini Kenapa Karena Ini juga Pandangannya juga sudah oke Apalagi ditambah dengan lighting Dengan window yang cukup besar Jadi Otomatis rumah ini Bagian ini Cukup terang Jadi kalau mau belajar Atau mau kerja Itu gak sumpeng Oke Kita lanjut ya Setelah Kita lihat Bagian ini Di ujung ini Ada satu kamar mandi Yang bisa dipakai oleh Dua kamar tidur Yang ada di sini Ini untuk ukurannya Sudah oke Ada shower Ada toilet Ada wastafelnya Jadi sudah oke banget Dan Sebelah kiri ini Salah satu Kamar tidur yang ada Di lantai dua Nah Ini Lantainya juga sudah Lantai parkit Masuk di sini Ada satu Tempat tidur Satu kasur Dan dibuat Ini juga Backdropnya Yang sudah oke banget Untuk jendelanya Sudah sangat besar banget Jadi untuk persenangan lagi Sekali lagi Pencahayaannya sudah oke banget Dan di sini ada Bisa taruh lemari Ya Lemari yang bisa kita buat Interior kan Ada Kacanya Ya jadi Sehingga Kamar ini terlihat Dan terasa lebih besar Oke Lanjut lagi Bagian sini juga bisa Untuk meja rias Dan yang spesial lagi Ini adalah yang paling Aku suka dari rumah ini ya Ini juga Kamarnya bisa Langsung menuju ke balkon Oke Jadi Oke banget Ini Balkonnya Cukup oke Dan ini Kalau kita Beri-beri di sini Oke banget ini Untuk Menikmati fresh air Yang dari luar ya Jadi It's awesome Dan lihat ke bawah Ini juga ada Yang tadi kita sudah lihat Yaitu barbecue areanya Oke Aku ajar kalian masuk lagi Bukan masuk sini Ya Masuk ke dalam lagi Ini tadi Sekali lagi Kamarnya sudah cukup spesies Pencahayaan sudah oke Let's go to Kamar tidur yang selanjutnya Nah Kamar tidur yang selanjutnya ini Kalian bisa pakai Untuk kamar anak Nah Kebetulan di rumah contoh ini Ini dijadikan kamar anak Ya Yang dimana bagian bawahnya Ini bisa dipakai untuk Apa Untuk bermain ya Jadi Play area Play room Bisa seperti itu Atau bahkan belajar Di sini juga ada Jendela yang oke Dan di atas ini Ya Ini bisa dipakai untuk Tempat tidur anaknya Ya Jadi ini sudah fun It's a fun room actually Lantai juga sudah parkir Ya Ini juga Ada Apa Lemari Untuk Baju-baju anaknya Dan sekali lagi Juga punya akses Menuju Balkon It's really awesome Ini seger banget ini Aku kayak Apa Betul banget Kayak disini Ya Karena apalagi nih Udaranya luar biasa Sejuk So buat kalian yang Kipu sama rumah ini Kalian bisa hubungin aku Kalian bisa DM aku Atau kontak Nomor di bawah ini Sampai jumpa di bawah ini Terima kasih.